Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel AR Tutorial Tempatnya tutorial Ojek Online dan juga tutorial lainnya Hari ini kita bakalan kembali ke seperti biasa ke Ojek Online Ini mau Grab, Gojek ataupun yang lainnya Nah teman-teman silahkan kita aktifin tombol yang ada di GrabDriver Jadi GrabDriver ini banyak sekali yang mungkin teman-teman belum mengetahui Yang pertama teman-teman yang mungkin driver baru adalah tombol turbo Tombol turbo itu apa sih? Tombol turbo adalah tombol terima orderan secara otomatis Jadi teman-teman gak perlu nge-klik Karena disitu kan ada pemberitahuan dengan waktu Jadi teman-teman kalau orderan turbo ini langsung otomatis masuk Plus minusnya adalah teman-teman gak perlu Misalkan lagi ada antara jarak kita dengan HP ini beberapa meter Jadi teman-teman gak perlu buru-buru langsung nyamperin HP Supaya buat nyocolnya Supaya gak terlewat Dan sehingga akun mendapatkan penurunan tingkat penyelesaian Nah tingkat performa Mungkin minusnya adalah orderan turbo Seperti hujan ya Kalau hujan itu kan kita gak bisa nentuin orderan apa yang kita pengen dapetin Nah biasanya kalau hujan itu kan orderannya sangat jauh Ngebles ya Penjemputannya jauh terus Kadang harganya juga gak sesuai Penjemputan sama pengantaran lebih jauh penjemputan ketimbang pengantaran Nah itu otomatis teman-teman mau gak mau wajib mengantar Kalau memang pengen performanya stabil Mungkin kalau teman-teman menolak Berarti cancel Cancel berarti turunlah performa dan nilai penyelesaian di hari itu dan juga di minggu tersebut Nah itulah orderan turbo Nah jenis-jenis pesan cuci adalah navigasi Nah disini sekarang ada jenis navigasi terbaru dari Grab Ada jenis rute, sepeda motor ya Penyedia navigasi Nah sekarang ada dua ya Navigasi Grab dan juga Google Maps Nah ini teman-teman silahkan dicoba ya Saya sih belum mencoba nih Navigasi dari Grab Di rekomendasikan untuk navigasi langsung di dalam aplikasi Grab Nah mungkin ini lebih akurat Karena memang Grab lah yang tahu Titik dimana pengantaran Titik penjemputan yang didapatkan oleh para driver Jadi mungkin navigasi Grab ini lebih akurat menurut saya Saya sih belum mencoba Nanti bakalan coba ya Kenimbang Google Maps Nah Karena Google Maps ini Hanya memberikan rute jalanan utama Bukan jalan-jalanan yang Istilahnya jalanan tikus Jalanan-jalanan yang macet Jalanan yang lagi ada perbaikan Mungkin ada Karena ada garis merah disitu Tapi beberapa kasus Google Maps Sangat-sangat menyesatkan Buat para pengendara ya teman-teman ya Oke jadi coba aja deh Coba silahkan navigasi Grabnya ini Kalian aktifkan Nah selanjutnya Teman-teman bisa Memulai Ini ya Mode gelap Mode gelap ini sangat Berpengaruh untuk Hemat baterai ya Jadi kalau malem Bisa diaktifkan Kalau siap Pakai yang normal saja Terus Teman-teman juga bisa Tidak pernah tidur Nah ini juga sangat penting nih ya Layar terus menyalah Kalau kita Scroll seperti ini Kita gak mati Gak mati tombol idle di hp kita Ini bakalan terus nyala Ya kan Nah ini Pertama sih Mungkin biar orderan Cepat masuk ya Orderan gampang masuk Ketika kalian Nyalah seperti ini Karena navigasinya selalu bergerak Nah kalau dimatiin kan Mungkin kalau teman-teman yang on beat Atau stay Itu baru Orderan bisa masuk Tapi kalau Dalam keadaan posisi melipir Nah ketika Layar hp dimatiin Biasanya Navigasinya itu Gak bergerak Ya Navigasinya itu Suka stay Di tempat sebelumnya Jadi navigasinya ini Gak berjalan Ketimbang Teman-teman Gak nyalahin Nah kalau dinyalahin Navigasinya ini Otomatis Ikut berjalan Nah itu dia Teman-teman ya Nah tombol Selanjutnya adalah Teman-teman bisa Melakukan yang namanya Jenis layanan Nah jenis layanan Kalian bisa pilih Sini ya Ketersediaan Saya cukup Ya lumayan banyak sih Ini ada 9 jenis layanan Mungkin teman-teman Masih ada yang kurang Atau bahkan lebih dari ini Ya Kalian tinggal Menot aktifkan Jenis layanan Yang kalian inginkan Atau yang kalian tidak inginkan Nah Ada beberapa Akun Yang gak bisa Dinon aktifkan Jenis layanannya Nah itu mungkin memang Sudah pengaturan Dari pihak aplikator Saya juga Enggak ada Pengetahuan untuk itu Ya teman-teman Nah selanjutnya Di atas ada Uang modal Nah ini sangat penting Buat kalian yang mau Main grafut Yang mau gacorin Akun grafut Tidak usah Kalian Atur Modalnya Cukup Uang modal Di setting Tidak dipatasi Nah karena Untung mendapatkan Orderan lebih banyak Kalian bisa Menaktifkan Uang modal Tidak dibatasi Oke Yang selanjutnya Teman-teman Ini ya Nyalakan bluetooth Untuk pengalaman Pengantaran yang lebih baik Sebenarnya Ini gak work Banget ya Pertama Boros baterai Kedua Tetap aja sih Sama aja ya Teman-teman Orderannya Kalau ngebles Ngebles aja Jadi Saran dari Grab ini Sebenarnya Kurang Bekerja dengan baik Di versi yang ini Mungkin Ada versi Ketika nyalin bluetooth Orderan Semakin mudah Didapatkan Oke Yang terakhir adalah Headmaps Buat teman-teman Yang belum tahu Headmaps itu Penggunanya Untuk apa Melihat Orderan Dan juga driver Di daerah tersebut Nah Ini Jam segini Masih rame Karena mungkin Ini adalah Drivernya Yang masih aktif Bukan orderan Disini kan ada Keterangan Perkiran ini Berdasarkan Jumlah pengemudi Dan penumpang Di area tersebut Sekarang Sus untuk Metra pengemudi Yang mengaktifkan Orderan Prioritas Tadi Orderan Turbo Jadi Headmaps ini Untuk mengetahui Jumlah orderan Dan jumlah Driver Nah ini Jakarta Pusat Banyak sekali Driver Dan juga Orderan Yang masih Menanti Para driver Oke Mungkin untuk Malam ini Ini aja Teman-teman Silahkan Kalian terapin Di Keseharian Kalian on beat Mudah-mudahan Ada perubahan Walaupun orderan Sekarang makin Sulit Didapatkan Karena memang Customernya Yang Berkurang Atau mungkin Customernya Tetap ada Tapi mereka Menggunakan Jasa Grab Driver ini Lebih sedikit Oke Mungkin itu aja Terima kasih Selamat malam Selamat istirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati